Oke, halo, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera keluarga Malaysia Oke, hari ini admin ada satu perkongsian untuk anda semua Ya, tahun ini banyak bantuan yang kerajaan agihkan Bantuan BKM, bantuan tablet laptop percuma Lagi-lagi, paling kita gembira pengeluaran khas KWSP Bantuan JKM yang tetap ada, my salam pun dikreditkan Oke, hari ini masih ramai yang komen di video admin my salam Bagaimana anda kemohon, bagaimana pengkreditan So, my salam ini untuk anda yang terjejas COVID dan juga yang terjejas akibat penyakit anda Terjejas penyakit anda akibat beberapa penyakit kritikal ini Yang disenaraikan di dalam portal my salam B40 Untuk pengetahuan yang lebih lanjut berkenaan portal my salam Anda boleh search di google my salam B40 Dan anda boleh lihat disitu maklumat yang lebih terperinci Apa jenis penyakit yang anda yang layak untuk membuat permunan B40 ini My salam B40 Yaitu bantuan my salam maximum RM8000 dan RM700 So, di dalam cerita admin hari ini Selain kita menantikan BKM fasa kedua Admin ada satu cadangan Apa kata kalau jika kerajaan salur bantuan kepada golongan B40 Package bantuan baru Sebab lepas pengeluaran khas KWSP Tidak semua dapat buat pengeluaran khas sebanyak maksimum RM10.000 Mungkin ada yang buka keluar Maksimum mereka dapat buat pengeluaran Mungkin RM1000 sahaja Ada juga RM2000, ada RM3000 dan seterusnya Sebab tidak semua yang dapat membuat pengeluaran sebanyak RM10.000 Jadi wajarkah jika kerajaan buat satu lagi package bantuan Mungkin nama bantuan itu Bantuan B40 Bantuan B40 20-22 RM300K Begitu ataupun Mini BKM kah? Mungkin boleh juga Jadi itu mungkin satu inisiatif baru lagi Jika kerajaan laksanakan mungkin berita baik juga kepada golongan B40 Sebab bukan semua B40 yang sudah buat permohonan pengeluaran khas Bukan semua yang buat permohonan Dapat membuat pengeluaran maksimum RM10.000 Sebab-sebab tertentu Dan yang sebab utamanya memang tidak cukup duit dalam account RM10K Tapi mungkin wajar juga Kepada mereka yang tidak cukup RM10K Pengeluaran khas terakhir ini Mungkin ada baiknya jika kerajaan Laksanakan satu lagi bantuan baru B40 Bantuan B40 20-22 RM300K 250 Ataupun 500 So itu adalah pendapat admin saja Cadangan admin Bukan rasmi ya So apapun kalau ada bantuan begitu Sedemikian mungkin baik juga Admin pun mau juga Lepas itu Banyak bantuan sebenarnya yang Rakyat Malaysia boleh membuat permohonan Contohnya JKM Aisalam Bantuan laptop dan tablet Lepas itu Bulan Mei ini 2 Mei Rayuan BKM pula Kepada anda yang Gagal BKM Fasa pertama Anda bolehlah Mengemukakan rayuan anda Bermula 2 Mei ini Walaupun tanya kepada semua yang sudah menerima Bantuan BKM Fasa pertama Yang belum terima Jangan risau Sup anda boleh buat rayuan Pada 2 Mei ini So itu sejak perkongsian admin hari ini Semoga anda semua dalam keadaan yang baik Tuhan memberkati anda semua Terima kasih Malaysia Kerana menonton